itu kubur jual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya endi di channel endi take a so bagaimana kabar kalian cuy kita kembali lagi ke konten komedi cuy dan konten komedi cuy kali ini kita akan melanjutkan ya melanjutkan lanjutan dari seniman bojang lapuk cuy ya karena kemarin gak sempat cuy ya kalau kita reactnya full gak sempat banget cuy ya gak sempat banget dan buat cuy cuy saya yang mengirimkan saya link di instagram tolong bersabar cuy ya saya akan react satu persatu saya melakukannya ini sendiri jadi agak ribet ya jadi tolong bersabar insyaallah kalau selesai video ini saya akan buat request-request yang cuy cuy kirimkan cuy ya jadi buat cuy cuy saya bantu follow ya instagram yang saya punya saya contohkan di bawah sini cuy ya oke dan disitu kalian bisa mengirimkan saya link video-video apalagi yang bagus untuk kita react cuy untuk video musik saya akan layankan di channel endi yang satu cuy endi cuy itu dan tambah banyak basa-basi lagi cuy karena ini durasinya panjang banget jadi kita langsung aja jom tengok videonya oke seniman bojang lapuk part 2 saya tandain dulu cuy dimana kemarin ini kemarin di pertengahan sih pas di pertengahan ini dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 beng oke udah bener kan kemarin tuh disini udah gak ada gangguan disini ya bawa kamera depan dia lagi ini kayaknya orang tua ini yang direktor ini yang jadi juragan di ini ya pendekar bujang lapuk 1x1 action berapa senang beta punya hati betalah yang digelarkan setan Aminur Rashid kak kan setan siapan sultan maafkan darah setan 2 3 tak 2 setan berapa senang beta punya hati betalah yang digelarkan laman sultan Aminur Rashid wahai datuk perdana menteri ampun puanku adakah perkabaran yang baik hari ini ada tuan malam tak orang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimau nya kak bukakan kandang harimau sekali ribau ngap kepala kau hilang kau nak mampus buka ladang limau nya ladang limau hodoh baik tuan kalau begitu besok pagi sebelum subuh ti tak akan sampai tak belum subuh kau pergi buat apa orang-orang bangun tidur selepas subuh kau pergi bodoh Hati-hati 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 Teruk Terperanjak dia Hati-hati Memang muka kau ni lah muka bawa penyakit Muka-muka bawa penyakit Kasian banget ya Ya apa dah muka kita bawa penyakit Kalau hari kita balik lah Air ini bunga pun dah jadi bunga teh ayam lah Aku heran betul tengok direkta manis tu ni Tadi mula-mula kita tengok dia tak baik betul Nanti dia tengok muka kita saja Aku dia ada penyakit ke? Tidak Mungkin dia ada penyakit angin pus-pus dah Salma Saloma ya Ini ternyata istri dari Peramli sungguhan ya Hai Encik Salma Kopi sahaja Nasik-nasik tak ada Kita belum makan lagi ni Belum makan lagi ya Kau ni buat malu pojalah Malu konon Engkau tu suka tengok bohong den Tuhan marah tau Iya-iya tu Marah Sampai dengan aku tak menyakit-sakit Sakit apa daripada pagi sampai sekarang Asik mentor ku air sejuk saja Sakit tu man Sama lama pun pun nak sembung Barulah nyeng pus-pus datang Nanti masaknya Cik Ramli Cik Ramli Salma Kenapa aja Salma? Oh Gahalow dia Apa dia, Cik Ramli? Aduh, ha? Melegak dekat lampu ke? Alamak. Ha? Tiang. Tiang. Tiang? Ha? Jadinya abuk ya. Betul ya. Apa itu, Cik Ramli? Kutub abis. Kutub abis. Allah batal ya, semangat saya. Habis berudu lagi. Salamah kenapa? Salamah ya. Ini Peramli. Sudah punya anak atau gimana sih? Sudah punya anak, cucu atau gimana sih? Untuk sekarang ya. Selamat menikmati. 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 Wali Khai alamat ade Khai alamat ade Mati beragat Hai sayang Sayanglah si Abag Sayang si Abag Khambir Tak berduin Kok gue ikutan ngaloh juga ya dengar lagunya? Hai alamat adik Alamat adik Mati beragal Hai sayang 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 гл confuti Ma, siang tadi Ram tengok Mas sangat sedih. Kenapa, Ma? Ram, kalau Ma mati, Ram bagaimana? Kalau Ma mati, Ram pun tak mahu hidup. Sekarang juga Ram mati. Betul ke? Betul. Kalau tak percaya, Ram boleh bikin surat. Siang tadi, ada orang datang masuk Miminah Ma. Tak itu, Ibu setuju pula. Oh, di pinggang ni, ya? Kalau Ibu dah setuju, barulah betul-betul masuk angin keluar asap. Alah, Ram ni orang cakap betul di main-main pula. Siapa orang itu, Ma? Nah, ini gambarnya. Ada fotonya, ya? Oh, datang langsung orangnya juga. Iya, 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 iya. Eh, buruk pula, budak ni. Oi. Ha, kalau kau mau tahu, ini dia Syarif Dol. Samping kapung rusul, tahu? Oh, Syarif Dol, ya? Ha, kalau kau mau tahu, ini Abang Ramli. Samping dalam kampung ini. Kampung... Kampung apa, Ma? Entah. Kampung entah. Tapi, sesuatu macam kau juga. Kau memang cuma berani menunjuk depan perempuan saja. Eh, kau jangan cakap lawa, ya? Iya. Mah, pergi balik. Mah, jangan takut, Mah. Dia tak boleh bikin apa-apa. Dia otak saja. Nak ambil gambarnya? Iya, iya, iya. Satu lawan satu. Iya, 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 iya. Salaman dulu, ya. Ah, satu kali. Alamak. 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 Ambil obat. Alamak. 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 Alamak, si no pasir kembang zat. Ini bukan boxing, mau kira power. Alamak. Bagaimana? Pakai pasir Boleh nunggu ya Kompak banget Aku dah lapar nih, kalau aku mampus macam mana Kita juga bertiga yang susah Jangan Din Aku bilang jangan-jangan Mana boleh jadi jangan-jangan-jangan kata kau Aku ada sejak-sejak romang, sejak bawa-bawa kot sana Aku ada sejak sini ke bulu, masuk angin, keluar asap Jangan Din Kejamaah saya roti ni aku cek Masang di sini Kesempatan, kesempatan Hai lah roti Sungguh malangnya nasibmu Rupanya belum boleh lagi aku cek Eh, dikatan ahin Ayo ya roti Rupanya nasib, kau suruh perempuan nasib aku Bukan bintu sendiri ya Bukan bintu, aku kok Itu dia Ya Hei, Ramli Ramli Apa dia sudah jadilah Ramli, bangun dah Apa dah kau ni Minum Minum Eh, kalau kau tak jolok, ini apa sebab lebam Bicara-bicara Eh, sudah lah Din, kau jangan cakap banyak lah Nanti kau pula aku pedal Eh, sudah, mari kita nyakek Aku bawa roti ya Oh, di bawah rotinya Di bawah rotinya ke sini ya Benar-benar ya Setia banget Roti pakai ikan ya Pake ikan sarden gitu Wah, yang seorang kaya ni Udah pakai mobil ni Dia naik grab ke Naik grab kali Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, Cik Ani Jumpa masuk Cik Ani Dia dah duduk Cik Ani Oh Kenapa nama anaknya Dah lupa Sarif Oh, Sarif Jemput anak, Sarif Terima kasih, Yogi Ini orang tuanya si Sarif ya Jemput masuk nak, Sarif Silahkan duduk nak Terima kasih, Yogi Saya datang ni Jek Jun Nak ambil kata putus Semalam saya datang bawa gambarnya Hari ini saya datang bawa orangnya Inilah Sarif Saya akan menantu awak Perkara ni saya memang dah bersetuju Ialah perkara ni dah jadi Tentang Salma, saya tahulah memujuknya Makcik Kalau makcik dah setuju tu Biarlah lelaka-laka sedikit Bukan wang kemarin lagi Anak tengah dulu bingung Makcik, ambil RM20 ni dulu Buat belanja ya makcik ya Gara-gara duit lagi ya Gara-gara duit lagi ya 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 selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi selamat menikmati pasudin apa siapa hai selamat menikmati sepeda sepeda siapa 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 350 35 langsung jadi lima Aku beli batu dua sepuluh ringgit Tak buat pinjam boleh menekat sepuluh ringgit Mana rugi Tak jadi kahwin lah Macam Den Dapat? Dapat tu memang dapat Tapi lima ringgit Lima ringgit aja Nak menikah apa lima ringgit Den Jangan kata Ramli Aku berdua dengan Aja pun sudah tentu tak berbini Marang prapuk Kapunten Barang teke Dengan hormatnya Dipersilakan kelongkang Kelongkang Mah tak mau kahwin Biar apapun terjadi Mah tak mau kahwin dengan dia Ditolok mentok-mentok Salma Jangan cakap macam itu Tak baik nak Sarip tu bukan orang sebarangan Dia nak orang kaya tau Kaya apa? Kaya tak kucing? Ibu tak tahu Inilah orang yang selalu ganggu Mah Waktu Mah pulang dari kerja Dah tu Ibu nak suruh Mah kahwin dengan dia pula Mah tak mau kahwin Dialah yang mengganggu Mah balik kerja Yelah si setan tu Yang selalu mah ceritakan sedia tu lah Yelah si setan tu Oh si setan gemuk rupanya Apa itu? Oh rupanya awak selalu mengganggu anak saya Nah ambil awak punya wang Nah ambil awak punya gambar Putus tu nak Sarip mari pulang Tak mengapa Makcik memutuskan pertunangan saya Tapi ingat Jangan menyesal Jangan menyesal Jangan menyesal Selma Sukses dia Selama Mah putus tunang dengan Sarip Dul Bukan seronok lagi hati Ram tau Ya Macam seronok ya Kita mesti lakukan kahwin Nak kahwin memang senang Mah Tapi Duit Ram masih belum cukup lagi Buang simpanan Ram ada berapa sekarang? Banyak Dalam Dalam 12 ringgit setengah gitu Nak kahwin apa 12 ringgit setengah? Itu yang dia tiga jangan Tak apalah Ram Buang simpanan Mah Ada kira-kira 800 ringgit Kalau Ram nak takai takai lah dulu Jadi Jadi gimana yang Mah simpan uang Mah itu Dalam bank kah atau dekat rumah? Di rumah Ya Kalau begitu Sekarang kita balik Mah kasihkan uang itu pada Ram Besok pagi Dengan uang itu juga Ram masuk minang Mah Apa macam Bagus Mari kita pulang Pakai uang Pakai uang Mah Pakai uang Mah Ini taksi atau Grabsi Kenapa ini? Astaga kontrakannya kebakar Cik Kenapa ini? Saatnya Siaanya Jalan Sampai jumpa! Sampai jumpa oh dibakar ke? atau? hei, mana nak tidur? haris 2, 43 Kampung Busun Kampung Busun Encik Salma, Encik Salma, saya rasa rumah kita ini terkena kianat orang tidak? ya, saya rasa itu Encik Salma, Encik Salma adakah orang yang Encik Salma syak? kalau Ma, lain orang tak ada, ini mesti Saripdol juga bagaimana Encik Salma boleh katakan Saripdol pula? baru-baru ini, dia masuk meminang Ma tapi Ma tolak, jadi dia marah dia bilang dengan ibu Ma, jangan menyesal dengan Ma pun dia bilang jangan menyesal wah kata-kata terakhirnya sebelum pergi ya kumpul ke orang kampung sekarang juga Den ayuh, mari, 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 mari sini kita tak boleh tinggal diam sekarang orang yang dikhianatkan rumah kita ini Encik Salma tahu tempatnya mari kita pergi ke sana sekarang juga Terima kasih. kita break dulu cuy ya oke ini udah detik-detik ya oke lanjut oh main judi ini ya eh budak rupanya kau yang bakar rumah Salmah ya ya memang aku apa ada kena mengenal dengan kau oh tak ada kena mengenal ya eh rumah yang Salmah tinggal pun rumah aku juga tau aswa jangan main cakap mari ikut aku kita penyumbang polis polis? apa buktinya yang polis boleh menuduh aku membakar rumah ni ya oh tak ada bukti ya yang ini kepala hutang kau ya kepala hutang kau kan ilah ini long boxing ya eh budak lebih baik kau menyerah kau udah nampak yang tu aku tak mau menyerah ini keren ni satu lawan satu tidak pakai alat tajam wah ada istirahatnya juga ya bahkan ikat tangan aku lah oh ikat ya oh ikat ya satu kabupaten satu skuad datang Satu squad datang Janganlah dia apa-apakan kepada orang ini Lebih baik kita serahkan dia saja kepada polis Mana kita nak membuta malam ini Apa punya nasib Nak kahwin pun tak jadi Mata ayahku tu dah panggil tu Kau berdua jaga diri baik-baik ya Minta ampun minta maaf wajiz Minta ampun minta maaf wajiz Minta ampun minta maaf wajiz Nampaknya kaya tak boleh kahwin ma Wang ma habis terbakar Eh tidak ramu Wang ma dapat ibu selamatkan Oh selamat wangnya Rupanya semalam Wang ma ibu masukkan hampus ofis Ya ke Jadi kita boleh kahwin lah ma Tentulah Salma Salma Tentulah Hehehe Hehehe Kasian temannya ya Berdua Hehehe 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 Kasian ya Aku juga Malang nasib Aziz sekali Macam mana Jai Tun boleh tahu Abang Sudin ada dekat-dekat sini? Eh, eh, Tunang Atun pula Tentulah Tun tahu di mana Abang Sudin ada Tunang Atun, ya Mari Tun, kita pun boleh pergi kahwin Tun Kalau Tok Kadit tidur, kita kejutkan kasih dia bangun Eh Wah Wah, Mak Tun dah terlupa kuncikan anak Itu si budak ayu dah terlepas Abang Sudin 20 sen Itu kenapa sih? Ya Sudah habis ini Terima kasih Abang Sudin Tamat Oke, oke Oke, film ini kayak macam gantung lah cuy ya Menurut saya ini gantung banget Cepat sekali, maksudnya endingnya itu cepat sekali gitu ya Tiba-tiba ada pasangannya gitu ya Oke, kalian bisa berkomentar di bawah bagaimana tentang part 2 ini cuy Menurut saya part 2 ini komedinya agak kurang tapi Apa ya, lebih ke dramanya gitu ya Dramanya Karena mendekati ending itu gak harus komedi terus cuy ya Pastinya Ada dramanya juga Ada Apa yang galau-galau nya gitu ya Dan mungkin sampai disini dulu ya Reaksion kita Dan buat teman-teman selanjutnya Kita akan mereaksi apa lagi cuy Silahkan berkomentar di bawah Saya tunggu komentar cuy cuy ya Oke, saya tunggu komentar paling terbanyak Itu yang saya rek pertama cuy Dan mungkin sampai disini Perjumpaan kita Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Thank you next Bye Bye